Salah satu yang rampai dibicarakan air-air ini adalah jambu yang berhasil untuk menjaga imunitas, menambah kesehatan, dan juga anti-virus. Langsung kita cek and re-check bahan-bahannya, Sohib. Untuk membuat 3 gelas imun booster, dibutuhkan 3 buah kunyit seukuran pelunjuk, 1 ruas lengkuas, 10 hingga 15 lembar secang, 1 buah jeruk nipis, 1 sendok teh garam Himalaya, 180 ml air, dan madu. Oke, sekarang simak cara membuatnya ya. Yang pertama, kupas bersih semua rimpang. Pastikan bersih-sih-sih, ya tidak ada kulit yang tertinggal. Setelah kunyit dan lengkuas dikupas dan dicuci bersih, langsung deh potong-potong. Selanjutnya, panaskan air di atas api sedang, dan tunggu selama 1 menit. Baru deh, masukkan kunyit, secang, dan lengkuas. Jangan terlalu lama dan mendidih ya. Cukup dipanaskan selama 4 menit saja, Sohib. Nah, setelah agak hangat, pindahkan ke gelas dan tambahkan perasan jeruk nipis. Terakhir, madu. Hmm, manis. Eits, eits, lihat deh warna racikan imun boosternya. Wah, langsung berubah jadi cerah. Seger! Tips nih, untuk menderita darah rendah, bisa tambahkan 1 ujung sendok garam Himalaya ke dalam minumannya ya. Ini dia, minuman racikan imun booster untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seger! Sekaligus menyehatkan Sohib. Terima kasih telah menonton!